Balik lagi di Wow What's On This Week Genpi.co Kali ini bersama saya Mia Kamilah Ada 5 berita yang paling banyak dibaca di minggu ini Salah satunya adalah Munarman yang mulai ketakutan Lantaran jadi target polisi dan protes Puan Maharani Hmm langsung saja ini dia What's On This Week Resafel Kabinet mulai jadi kenyataan Hal tersebut terbukti usai peleburan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek Dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kemendikbud Menristek Bambang Brojonegoro langsung pamit Dan mengamini rencana perubahan posisi Kementerian oleh Presiden Joko Widodo Anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal meminta pemerintah Agar membebaskan Habib Rizik Sihab Hal ini terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan Yang menjerat Habib Rizik Sihab pada akhir tahun 2020 Permintaan ini didasarkan demi keadilan Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kebijakan mudik 2021 membingungkan Puan Maharani belak-belakan meminta Presiden Joko Widodo Untuk konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga Baik itu mudik, liburan maupun aturan ibadah Pegiat media sosial Deni Siregar mengungkapkan bahwa Mantan Sekretaris FPI Munarman sedang menjadi target pihak kepolisian Nama Munarman dikaitkan dengan proses pembantaian yang dilakukan pada 2015 di Makassar Dari bukti yang ada, Munarman terlibat sebagai ideolog yang hadir di acara pembantaian tersebut Berita yang paling banyak dibaca soal calon pengganti Megawati Soekarno Putri Sebagai ketua umum PDIP Politikus senior PDIP FND Simbolon belak-belakan mengatakan Perananda Prabowo dan Puan Maharani layak melanjutkan ke pemimpinan Megawati Soekarno Putri Menurutnya perananda dan Puan punya banyak pengalaman selama di partai Kakak dan adik tersebut sama-sama memiliki trah Soekarno Sekian 5 berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co Jangan lupa like, komen, subscribe, dan baca terus Genpi.co Terima kasih telah menonton!